Saudara pemerhati sejarah, budayawan dan kolektor manuskrip Aceh meminta pemerintah kota Bandar Aceh untuk meninjau kembali wacana lanjutan pembangunan IPAL di kawasan situs sejarah Gampung Pandi. Salah seorang pemerhati sejarah Aceh, Tarmizi Ahamid, meminta pemerintah kota Bandar Aceh untuk lebih peduli kepada situs sejarah. Salah satunya kawasan Gampung Pandi yang rencananya akan dilakukan lanjutan pembangunan projek instalasi pengelolaan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL. Sebelumnya, pembangunan IPAL ini pernah terhenti pada tahun 2015 lalu. Penghentian sementara itu karena adanya dugaan penemuan makam Kesultanan Aceh di lokasi. Masyarakat seharusnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai serta situs sejarah. Selain yang berada di Gampung Pandi, sejumlah makam bersejarah juga berada di kawasan pembangunan tol di desa Kaju, Baitu Salam yang juga menyimpan segudang sejarah masa kerajaan dahulu. Aceh dikenal dengan peradaban sejarahnya. Kita belum pernah dengar peradaban tematra, peradaban jawa, peradaban asia. Yang selalu kita dengar adalah selama ini peradaban Aceh. Peradaban Aceh itulah panggung dan pemilik dari seluruh kebudayaan yang seni, kaligrafi, jadi karya yang seni dari pahat-pahat batu misan yang begitu keras yang luar biasa. Harus kita apresiasikan pada peninggalan dan kesanah masa lalu ini. Jadi kalau tidak kita-kita yang peduli terhadap ini, mungkin lama-kelamaan terjadi bencana, hilang lagi, hilang. Nilai-nilai budaya dan sejarah bisa menjadi aset pariwisata yang sangat berharga bila dirawat dan juga dijaga. Apalagi saat ini Aceh belum banyak memiliki tempat atau museum cagar budaya khusus untuk situs-situs sejarah. Sehingga pemerintah diharapkan mampu memiliki solusi terkait masalah pembangunan IPAL tersebut tanpa mengganggu situs sejarah.